Heiho Pop Gengs! Selamat akhir bulan Februari! Semoga tetap sehat dan bahagia ya! Masih bersama aku di akhir pekan menemani kamu melalui weekend dengan kabar-kabar hangat dari semua lini. Aku udah membuatkan rangkumannya dan kamu mungkin akan mendengarkannya dengan seksama. Yuk, check it out! Kita mulai dari video yang ramai beredar di media sosial. Pertama adalah video lucu. Memperlihatkan seekor kucing kecil bermain-main di kasur dan tertiba induknya datang ikut bermain. Setelah kekacauan sore itu, si anak pun pergi. Si induk terlihat sedang merapikan kembali kasur yang udah berantakan. Ini beneran cute to the moon ya! Di video selanjutnya, terlihat seorang driver ojol sedang terbaring di pinggir jalan. Mulutnya menganga dan matanya tertutup. Seorang polisi pun berdiri di sampingnya tengah menghubungi seseorang. Sepertinya ingin meminta bantuan. Lalu, seorang yang merekam menggoyangkan tangan si driver. Dan tertiba aja, si drivernya terbangun. Mengatakan bahwa ia ngantuk. Yang lain udah pada shock duluan mengira si Akang udah pingsan. Ternyata, tertidur kecapean. Tapi yang bikin shock sih, video lain yang ramai diobrolkan. Memperlihatkan hujan di sebuah tempat parkir kendaraan. Hujannya bukan air, tapi es. Ukurannya pun lumayan besar. Sampai menghasilkan bunyi gemuruh di atas rumah. Nanti aku jelasin ya fenomena apa ini. Jangan dulu bilang ini tanda-tanda akhir pekan ya. Oke, kita pindah ke topik selanjutnya. Melihat apa yang sedang heboh di dunia industri hiburan. Pertama, kita ucapkan selamatnya kepada keluarga Halilintar, keluarga Hermansyah, dan keluarga Lemos atas kelahiran cucu pertama mereka. Aurel sehat walafiat setelah melewati proses persalinan yang diliput khusus oleh channel Atta. Untuk persalinan ini dikabarkan Atta menyewa satu lantai rumah sakit Bunda Jakarta. Semua kamar akan ditempati oleh keluarga inti dan tim mereka. Anyway, sekali lagi selamat ya khusus untuk Aurel yang udah lahiran anak pertamanya di tanggal yang cantik, 22 Februari 2022. Wah, ikutan seneng deh. Kabar selanjutnya datang dari desainer Indonesia bernama Arnold Putra. Yang terseret, kasus pengiriman paket diduga berisi organ manusia. Paket itu dikirim dari Brazil ke Singapura. Setelah diperiksa kepolisian federal Brazil. Tersangka utamanya adalah profesor di Amazonas State University atau UEA. Sedangkan untuk Arnold, ia diduga sebagai pemesan organ-organ itu untuk kebutuhan desain fashion-nya. Sebelumnya, ia dikecam atas fashion-nya yang berbahan tak biasa. Seperti tasnya yang dibuat dari tulang belakang manusia. Hal ini diungkapkannya langsung di Instagram-nya dengan caption berbahasa Inggris. Kurang lebih artinya adalah tas lidah buaya yang pegangannya itu terbuat dari tulang belakang anak penderita osteoporosis. Dikabarkannya mendapatkan bahan itu dari sumber medis yang terpercaya, yang mendedikasikan organ-organ manusia untuk kepentingan sains. Ia juga sempat bikin kaget dengan mengunggah salah satu desainnya yang mengambil motif dan corak seragam pemuda Pancasila dan dipamerkan di luar negeri. Oke, dari dunia film kita kembali akan menikmati film garapan dalam negeri ini diangkat dari kisah tokoh pewayangan Gatot Kaca. Film laga ini disutradarai Hanung Gramatio dan akan menjadi seri pertama dari Satria Dewa Semesta Warah Labah Laga Hidup Pahlawan Indonesia. Dan sepertinya menampilkan efek CGI yang ciamik. Rencana hadir di bioskop di akhir 2021 namun tertunda karena pandemi. Hingga akhirnya teasernya rilis tanggal 22 Februari 2022 lalu. Pembaran utamanya Rizky Nazar yang terjerat kasus tidak membuat penggarapan film ini terganggu banget. Meski Rizky sendiri telah meminta maaf dan gak bisa hadir dalam acara peluncuran teasernya. Dan dari tahun 2020 Binomo dimasukkan ke dalam daftar situs trading online bodong dengan beberapa alasan. Situs ini pun diblokir pemerintah. Dan baru-baru ini dikabarkan Indra Kesuma atau Indra Kans ditetapkan sebagai tersangka atas kasus judi online melalui aplikasi ini. Terancam 20 tahun penjara, Indra mengucapkan permintaan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Kita pindah topik lagi nih melihat kabar trending dari dunia olahraga. Pertama adalah ramainya respon pesepak bola atas apa yang terjadi di Ukraina. Mantan striker Chelsea dan AC Milan, brother kita Andriy Shevchenko. Legenda hidup yang pernah hampir bergelut di dunia politik Rusia dan membawa tipu Ukraina bermain bagus di Euro 2020 silap. Lewat media sosialnya, memberikan pernyataan tentang kecintaan pada negaranya Ukraina. Dilanjutkan dengan cuitan kabar dari negaranya, bahwa mereka sedang dalam bahaya dan hanya menginginkan kedamaian. Tidak hanya Shevchenko, pemain Manchester City, Oleksandr Shinchenko, lewat Instagramnya mengunggah bendera Ukraina negaranya. Unggahan sebelumnya lebih tegas mengungkapkan keyakinan atas negaranya yang tidak boleh diganggu-gugat. Dalam caption berbahasa Ukraina, pesepak bola ini menyampaikan kebanggaan atas negaranya yang warnanya dipertahankan dan dibawa ke dunia sepak bola. Sementara itu, pemain Ukraina lainnya, Ruslan Malinovsky, masih bergelut di lapangan hijau. Berhasil mencetak dua gol untuk Atlanta saat melawan Olimpiakos. Ia melakukan selebrasi dengan membuka jersinya dan memperlihatkan kaos putihnya bertuliskan No War in Ukraine. Dan dari Liga Eropa, dua klub yang sedang berhadapan, Napoli versus FC Barcelona, melakukan hal yang tak terduga. Squad Partenopei dan Blaugrana bersatu memegang sepanduk besar bertuliskan Stop War. Unggahan mesut Ozil sendiri tak bercaption, hanya sebuah gambar anak kecil mengenakan jersey Ozil, mengeluarkan kartu merah di hadapan tentara. Kecamuk Rusia-Ukraina ini bisa saja berdampak ke Final Liga Champions yang rencananya akan digelar di St. Petersburg, Rusia. Tak ada komentar dari UEFA, namun perkembangan akan mereka ikuti untuk keputusan selanjutnya. Kita berpindah topik lagi ke ranah sosial politik. Nah, yang heboh adalah pernyataan mundurnya giring dari Bursa Pencalonan Presiden 2024 mendatang. Kabarnya itu berangkat dari hasil temuannya di lapangan bahwa masih banyak keluarga Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden. Diluar dari aturan tentang masa jabatan presiden yang hanya dua periode saja. Padahal sempat bikin geger ya dengan pengumuman bakal pencalonannya, pernyataan mundurnya kali ini pun menghasilkan kehebohan tersendiri. Baik, kabar lainnya setelah panasnya hubungan Rusia-Ukraina menyita perhatian, kini dikabarkan sembilan jet tempur China memasuki zona pertahanan udara Taiwan. Namun Taiwan terkesan masih memantau dan berhati-hati untuk mengambil sikap maupun mengeluarkan statement. Apalagi ini bersamaan dengan kecamuk yang terjadi di Eropa Timur. Well, aku gak berani ngomong apapun untuk situasi ini meski orang-orang Indonesia masih bisa menjadikannya sebuah lelucon yang lucu tapi takut ngakak. Seperti terseretnya nama Lord Rangga, pentolan Sunda Empire yang katanya bisa menyelamatkan situasi krisis ini. Tinggal nelfon aja ke Bro Putin, semua selesai damai. Sayangnya, ia gak punya pulsa dan kuota. Tapi jadi ingat pernyataan Lord Rangga dulu ya yang memperingatkan kita tentang Perang Dunia Ketiga dan semua negara udah disuruh untuk mendaftar ke Sunda Empire. Gimana? Misal gak kalian gak daftar? Atau bagaimana dengan tweet Pak Presiden yang dipelesekan menjadi guyon-guyon segar dan belengos seperti ini? Di kolom komentar Pak Jokowi apalagi? Tweetnya yang menasehati bahwa perang menyengsarakan rakyat itu dikomentarin lucu oleh warganya. Ada yang menyarankan Pak Jokowi untuk mention akun Putin dan Presiden Ukraina langsung biar gak terkesan nyindir-nyindir ala anak alter. Terus, ada yang salah fokus dan menertawakan tulisan Twitter for Android di akun orang nomor 1 ERI itu. Ada-ada aja ya. Kan Putin udah bilang kalau ada yang ikut campur, beliau bakal melakukan hal luar biasa yang belum pernah dirasakan. Nah lho, bayangin kalau Putin gabut nge-scroll Twitter ketiba-lihat komen-komen warganet paling adidaya ini. Oke deh, sekian rangkuman kabar kali ini. Sampai jumpa di rangkuman selanjutnya.